Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menjalankan ibadah bulan suci ramadhan Disini saya akan berbagi sebuah informasi tentang tempat ciara di Kabupaten Garut Dan inilah 5 tempat ciara yang perlu teman-teman ketahui Makam Seh Rahmat Suci Godok Siapa yang tak kenal makam tua yang satu ini? Penjara yang selalu mendatangi makam tua di Pulau Jawa Bahkan selalu menyematkan makam Godok atau Seh Rahmat Suci untuk disambangi Menurut juru kunci Makam Seh Rahmat Suci yang berada di Godok Desa Lebak Agung Kecamatan Karampawitan Garut, Jawa Barat Ini merupakan Prabu Kian Santang Putra dari Prabu Sidiwangi Kerajaan Pajajaran Berada di atas ketinggian 700 meter dari permukaan laut Makam Keramat Godok sangat cocok untuk bersemedi Memajatkan doa Udara sejuk Makam semakin seduk dipayungi puluhan pohon besar Dan rindang yang berusia ratusan tahun Selain makam keramat utama Sang Wali Di sana ada pula puluhan perkakas yang konon milik Sang Prabu Saat menyebarkan agama Islam di Garut dan sekitarnya Sebut saja pedang, keris, tumbak, dan puluhan benda sejarah lainnya Yang ditempatkan persis di samping makam Dan yang kedua Makam Senofati Aripuhamad Leles Salah satu makam tua yang selalu dijarahi warga adalah Makam Penembahan Senofati Aripuhamad Di Komplek Candi Cangkuang Leles Garut, Jawa Barat Sang Wali merupakan Panglima Perang Kerajaan Mataram Yang diutus kerajaan menyebarkan agama Islam di sana Selain ketokohannya Makam yang satu ini Terbilang unik karena berdampingan dengan Candi Cangkuang Salah satu Candi Hindu tertua di Pulau Jawa Yang diperkirakan dibangun abad ke-8 Dan baru ditemukan Tim Cagar Budaya Jawa Barat tahun-1966 di Garut Menurut salah satu juru kunci yaitu Bapak Umar Mengatakan Ajaran Aripuhamad selaku Muslim yang taat Memberi banyak pelajaran yang Mendasar untuk memudirkan hidup rukun Terhadap semua perbedaan Beliau mengajarkan Islam Tapi tidak menyinggung kebiasaan Masyarakat Cangkuang yang masih Hindu saat itu Makam Mbah Al-Fuhamad kini masih Sering dijarahi ribuan umat Muslim dan Hindu setiap tahun di kawasan Candi Cangkuang Di dalam kawasan Cagar Budaya seluas 3 hektare itu Para pengunjung juga bisa menemukan banyak naskah kuno ajaran Islam Seperti Al-Quran dan Kitab Kuning yang tertulis rapi di atas kertas berbahan kayu tertata rapi Yang ketiga Sunan Cipancar Limbangan Berada di komplek makam Sunan Cipancar Di kampung Pasir Astana Desa Pasir Waru Kecamatan Balubur Limbangan Garut Jawa Barat Tokoh yang satu ini merupakan cucu dari Prabu Siliwangi Raja Pajajaran sekaligus ulama penyebar agama Islam Yang kelap-kelap melahirkan keturunan bupati di Kabupaten Garut Awalnya cikal bakal Kabupaten Garut saat ini berasal dari kerajaan kecil Kertarahayu yang berdiri sekitar tahun 14-15 Masehi Kerajaan ini berada di bawah kekuasaan kerajaan besar Pakuan Pajajaran Yang saat itu mengesuai hampir seluruh kerajaan di Jawa Barat dan Banten Namun sejak tanam paksa yang digulurkan Belanda gagal hingga akhirnya Administrasi kerajaan yang berada di daerah Limbangan ini Dipindah ke Garut Kota saat ini Sunan Cipancar Terkenal akan ilmu pengetahuan, kebudayaan, kewibawaannya dalam memimpin masyarakat Seperti halnya makam keramat lainnya di Garut Makam Cipancar juga kerap dikunjungi para penjara dari berbagai daerah Bahkan berada di dekat persimpangan Jalan Lintas Nasional Bagian Selatan Jawa Makam yang satu ini selalu ramai dijarahi pengunjung Yang keempat Sunan Haruman Bagi sebagian penjara Makam Wali Yolo yang satu ini berbeda penyebutannya Ada yang menyebut Sunan Haruman Karena dimakamkan di kaki Gunung Haruman Ada juga yang memanggilnya Mbah Wali Cipiuk Yang belakangan mitosnya kerap dipanggil Mbah Sambal Cipiuk Tokoh ini merupakan salah seorang penyebar Islam di Garut, Jawa Barat Yang hidup satu masa dengan Seh Abdul Muhyifamijahan Kabupaten Tasik Malaya Dan Seh Maulana Mansur, Banten Berdasarkan cerita yang beredar di masyarakat Konon ketiga tokoh penyebar Islam Satu generasi itu Selalu salat berjamaah Dan menimba ilmu bersamaan di Mekah Al-Mukarumah Karena kelebihan Karumah yang dimiliki ketiganya Jika Seh Maulana Mansur dikaruniai Karumah menembus bumi Seh Abdul Muhyif dikaruniai Karumah menembus laut Sedangkan Seh Zafar Siddiq dikaruniai Karumah Mampu menembus udara Bahkan dalam satu kesempatan Ketiganya mengajak lomba pulang Paling cepat di Indonesia Selain makam peninggalan lain yang Selalu dikunjungi penjara Ada masjid tua berusia lebih dari 400 tahun Di jalan pesantren tengah Desa Cibiuk Tengah Kecamatan Cibiuk Ciri utama masjid itu memiliki pataka Atau ukiran batu Dan dipasang di pucuk atap bangunan masjid Tersebut dan masih terlihat utuh Hingga saat ini Yang kelima Pangeran Papak Sinunuk Wanaraja Nama makam Waliyullah ini Sejatinya adalah Raden Wangsa Muhammad Namun masyarakat sekitar Lebih populer menyebutnya Dengan nama Pangeran Papak Sebutan Papak Merujuk pada jari tengah Dan telunjuknya Yang konon sejajar Atau Papak Dalam bahasa Sunda Ada juga Yang bercerita Penyebutan Papak Buat Raden Wangsa Muhammad Kerenak sikap Dan prinsip beliau Yang tanpa pandang bulu Atau sama Dalam memperlakukan orang Tanpa membeda-bedakan Status sosialnya Sosok yang satu ini Adalah penyebar Ajaran Islam Di Tanah Garut Dan dimakamkan Di dekat sumur tujuh Sinunuk Konon mata air Yang cukup pening Dan segar ini Dipercaya Memiliki Hasiat tertentu Salah satu Ajaran Pangeran Papak Yang selalu diingat Masyarakat sekitar Adalah Agar hati Selalu tentram Pulang nginguk Kabingung Nyara kasusah Sangkan ayah Dina Kagumbiraan Manah Yang artinya Jangan memelihara Keresahan hati Sehingga selalu ada Dalam Keceriaan Hati selalu Itulah tempat Cerah Makam penuh Karma Di Kabupaten Garut Yang sering Dikunjungi Setiap Menjelang Bulan Suci Ramadhan Dan Idul Fitri Haturnun Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi Sampai ketemu lagi